Hai selamat sore Sobat Survivor apa kabar anda kembali lagi di YouTube channel Asian Survivor jadi di kolom legend kita ini oh ini ada pentolan Pandawa Junior ini Halo kawan gimana kabarmu baik sudah kelas berapa sekarang 9 sudah kelas 9 ya nanti SMA ya nanti tarakan Oh pindah ke Tarakan ya kenapa disini aja nah kalau tinggal ini mau pindah ke Tarakan nanti ya ada keluarga ditarakan ada Oh iyalah kalau gitu bantu kasih makan kasih makan ikan dulu namanya Mikael ya lama nggak kelihatan uh lapar tersebut mereka tuh sobat Survivor saya cari makan tuh ini nilainya besar-besar tuh mulai makan lagi yang dipancing ini ya Tunggu besar sekalian stabil kalau yang satunya namanya siapa ini namanya siapa nih yang satunya Elia 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 Oh iya bespaninnya panen sana tadi jangan banyak-banyak dikit lagi ntar lagi dikit lagi nah sudah cukup lah tinggal mereka ada sarapan kalau kamu namanya siapa Mikael Mikael kelas berapa sudah kamu kelas 2 kalau Elia Elia kelas berapa kelas 9 sekarang lucu penyebutannya kelas 9 kelas 10 jadi nanti malam tidur sini ujian kah ujian kah Oh jadi ujian karena cara di hutan ada komputer Halo Pak uksan dulu panin apa itu panin apa masih panin Kak sudah selesai Oh dapat berapa kilo itu uis itu habis panin lombok sobat Survivor banyak lomboknya pos kita ini satu-satunya dapat berapa kilo 20 kilo udah sampai Wih banyak lomboknya eh kamu yang dari yang itu kan dari SP2 ya Bukankah ya dari si Yusuf kan namamu ya kok tinggal di mana sekarang di Jelarai di Basecamp tuh Oh kamu rupanya tinggal di Basecamp itu jadi anaknya Pak Markus ya Bukan jadi Oh tinggal di sana aja Iya jadi kamu disuruh angkutin nih ya Oh okelah kamu jangan ke SP2 lagi ya kapan mempulang rencana ke sana mungkin hari Jumat aku aku ikut aku ikut lah nanti ya 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 Oke jadi lah ya ya Oh si Yusuf ternyata ya Pak oke sobat Survivor kita lanjut lagi ke sana itu di sana sedang proses panen gambas oleh Pak Yon Pak Yon adalah mentor kebun Bang Yusren kebetulan Bang Yusren lagi sibuk membersihkan lahan eh jadi sepertinya yang memanen gambas ini cuma Bapak Yon gambasnya sudah mulai siap panen memang memang belum semua tertanami sebelah sini sudah sudah di buat lagi gulutan seperti ini Sobat Survivor di sini sudah ada gulutan tuh tanam cabe di sini dipersiapkan gulutan dengan metode alternatif ya jadi menggunakan rumput sebagai mulsa alami terus di sebelah sana memang skalanya belum luas tapi ini sudah cukup jadi modal jadi dari hasil ini mereka sudah bisa beli berat seperti itu saya tidak pernah tanya berapa pendapatan mereka tapi yang jelas itu sudah cukup untuk modal awal mereka dan siap untuk memanen gambas sepertinya panen yang ketiga ini mereka akan terus panen dan bahkan bisa sampai 5 bulan bila mana terawat jadi sudah mulai menutupi semua di atas ini nanti bakal menutupi semua Sobat Survivor itu buah-buahnya bisa kelihatan di atas buah-buahnya sudah mulai tampak menghiasi ya kalau sudah tertutup semua ini cantik nih nah sudah ada yang dipanen ternyata kita melihat Pak Yon memanen gambas luar biasa Sobat Survivor gimana tapi sudah dikocor belum Oh walaupun makanya banyak buah walaupun bukannya malah bagus kalau enggak kena hujan bunganya bagus pembuahannya Oh dikocor teruslah Oh dikurangi buahnya ini enggak jadi percuma kan nanti makan pupuk sayang biar dimakan buah yang bagus Oh gitu tahu enggak laku dijual juga cuman bisa dimakan aja gitu jadi yang kayak gitu-gitu dibuang aja bisa yang dimakan jadi buah bebek ini kalau enggak diperlengkan harus seluruh nanti bisa lurus lagi kembali kalau pakai plastik ya bisa lurus kembali siap bukan buah-buah yang ini masih banyak yang belum terpanat sebelah situ kan buahnya sangat lembut sekali kalau ini tertutup rapat inilah saya maksud kemarin itu di saat apa itu bagus padahal cuma kecil bengkok nanti besarpun bengkok juga jadi bentar dibawa jadi pupuk aja dibawa sekaliannya iya dibuang sekalian ini yang saya kalau pupuknya enggak tersalurkan ya gini sepertinya kalau tadinya dipupuknya itu banyak enggak ada seperti ini bisa dia bisa ngobati sendiri dengan nutrisi terus yang ada ya iya kemarin karena seperti telat kan ngasih nutrisinya inilah pengaruhnya iya nggak bisa ngobati sendiri jadi nanti nunggu pupuk ini yang kemarin kita timbun itu reaksi tuh terus dikocor lagi belum nih kalau sudah ada ya enggak sama bunyi-bunyi senyam bunyinya itu sebenarnya empat hari lagi bisa panen tuh oh itu kalau basah ini mau nyiram masih panen ini gimana Hai subhanesnya bukan masih panen ini banggisnya eh banggisnya itu nggak mau bantu sini sih enggak Hai menurut selanjutnya yang kering-kering itu dipotong ya yang bilang ngurang-ngurang jadi jangan terlalu dirusak nanti karena ini dapurnya ini nih nih kalau dikisah jadinya seperti ini nih jelek kan terikat lanjut lagi nah ini sudah mulai tebal ya iya ini nanti kurang ini kan untuk ke atas ini sih kenapa pas mau kesini hantam angin jadinya kesana kesini ada pengaruh angin juga hujan lebat kemarin juga jadi barusan katanya mau tanam apa nih sebelah sini jagung nggak mau juga lamboknya pun itu bisa dapat lebih dari 15 kilo kayaknya kalinya lebih banyak buahnya sekarang yang kecilnya juga sudah diambil ya terlihat dari sini besar bahan dipetik ini nggak bisa ini harus dipetik katanya dari warnanya enggak menyenangkan Oh gitu warnanya berubah kalau kalau sudah terlalu besar agak kasar nih contohnya yang tadi mah nih nanti warnanya akan berubah kasar seperti ini kurang disenangi gitu ini mentok paling besar segitu oke kata pembakulannya siap kalau lanjut kesini sudah selesai semua dipayang ya Oh masih banyak lagi ya sudah survivor ini ntar lagi bakal yang paling diminati di sini gambas anggun yang panjang-panjang itu iya cuma di arah lain enggak suka nah ya sekarang seperti ini permintaan yang beli seperti ini sekilo lima kilo lima ini siap yang paling diminati di sini nih yang kilo lima bagus juga dibuat seperti ini ya musya alami di sini ya jadi untuk mencegah pertumbuhan rumput biar lembab terus jadi nyiram bisa seminggu sekali jadi agak mengurangi beban beban tenaga kita nyiram-nyiram gitu ya tapi kayaknya dalam waktu dekat bakal hujan ya seperti malam hujan kayaknya udah mudahan semalam udah panasnya luar biasa aku kita mau hujan ini dari empat pack ada sekitar tiga batang satu dua yang warnanya paling aneh beda jenis ya terlalu biru udah beda jenis entah mungkin perkawinannya mana ya mungkin silang dengan dengan semangka mungkin ya hehehe dengan gambas lain cuma gagal gagal nikah lah kayaknya gagal nikah namanya satu batang di sini udah kembali lagi sekecil sudah panen ya karena ini yang disukai itu di bawah tuh ada di bawah yang jangan yang di bawah tuh udah kelewat itu pak belum ada sana tuh satu dimana kak di proning gak pak? oh panen kenapa lebih memilih menggunakan gunting pak? nggak manual aja pakai tangan ya nggak bisa rusak oh rusak ya busuk ya iya itu di bawah tuh paling bawah belum ya itu? belum oh belum ini baru satu tempat ini sudah ada 5 kg kayaknya lebih sudah lebih sudah nah disini mau dikocor nanti mau disiram nanti siapa survivor karena beberapa hari tidak hujan tapi pertunuhannya sangat bagus sih sudah memperlihatkan buah boncisnya tuh siapa survivor nah buah boncisnya sudah mulai kelihatan keren banget keren banget di bengkok ya BS ini jadinya kenal bagus BS itu artinya apa? barang akhir akhir ini nanti yang panennya 2 hari lagi jadi lebih bagus ya ui ui u今日 Ourgin akhir tingkat pulang influence 4 hari itu kalau seria ini yang telan teriakan kebicaraan oh gitu kemarin kembali supATE empty besar aku ini bagus ini bagus seperti benang nih jadinya B ini kayak tapi tetap diambil udah bagus ini berapa kuat Pak apa benangnya ini untuk benang anunya juga plastiknya ini untuk nanti kan kalau ada kata-kata ini cuma melengkung aja nggak bakalan putus nggak maksudnya berapa tahan berapa lama bisa digunakan biasanya berapa masih kuat ya cuma tinggal kayunya bertahan atau enggak Oh gitu di support aja ditambah lagi kayaknya yang lemah-lemah tapi kalau kayaknya kuat sih Pak dia ada beberapa jenis kayu yang kuat ada yang enggak nih kenapa melengkung itu saudara-saudara mantep jiwa oh banyak sekali buahnya nih belum siapannya sekarang ini yang namanya buah sakit buah sakit apa ya dipetik sekarang kekecilan dipetik nanti kebesaran ini yang oh gitu buah sakit dipetik sekarang kekecilan ini kan kecil nanggung di betik lusa kebesaran aromanya itu tajam ya Pak dia ini besok sudah bisa dipetik ini sebenarnya seperti sekarang sebesar kekecilan ini besok kalau tanahnya lembab ini bisa seperti ini karena tanahnya lembab belum panen puncak nih Pak dia belum Wow ada ini kalau tertutup rapat rumah-rumah ini naik sebenarnya harinya sudah kucuk ini tuh masih ini carinya naik aku pikir sudah nanam cabai tadi itu atau sudah ditanam kalau sudah ditanam dalam tuh masih dibungkus sama rumput ya karena kalau nggak dibungkus sama rumput enggak mati dia panas tanah lebih cabut ngga mati dia tuh udah kering nanti malam mau disempot sama ini supaya tapi lama-lama tanahnya ini aku yakin bagus lho Pak dia maksudnya lama-lama digarep kan bisa lebih bagus dari yang ini gitu asapnya bisa turunkan ya betul tinggal tanya aja ini mau ditanamin apa selanjutnya mau dikumpangkari tergantung tinggal ngomong aja Pak dia yang penting bisa menunjukkan apa hasil bagus saya senang yang ini pembibitan Anu seledri udah gagal iya tinggal mungkin dapat satu bedeng nanti dikembangkan lagi kita nyarianakan aja buat yang bagus lah pembibitannya nanti nanti kita harganya berapa 75 25 25 25 buat pembibitan yang bagus aja nanti kita apa upayakan lah kalau bisa sebagus ini kan sebuah apa namanya nilai estetika tersendiri gitu apalagi melihat panjaringan semua disini bisa sukses itu juga tentu kebahagiaan buat kita gitu kan ada rasa iyalah jauh-jauh dari Lampung enggak cendak-cendak berhasil yuk kasihan juga pengini nah ini yang aku maksudnya yang paling bagus ya dikawinkan dengan itu yang warna biru ya iya ini yang heran disitu hilang tinggal muncul disini sama di mana tadi itu paling aneh hmm warnanya beda sendiri ya sampai kemarin kita debat sama yang satu 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 benih nggak ada yang beda benih karena satu satu paritas aneh dia ngotot aja paritas ini bukan tempat nanti bisa membesar cuma daripada merusak nutrisi mendingan diturunin aja baru kadang kurang air itu ya kurang air jadi nutrisi yang sudah kita kasih tindak terkerat secara maksimal ini itu rusak pecah ya ini masuk masuk buah kedua ini masuk kedua kalau mau dimasukkan sama dia ini yang beli ini keren kalau buat itu sama hari ini bisa dapet 20 kg lebih ini sama sayang peti hehehe dan serempak ini aduh harinya kalau besarnya merata hari ini bisa dapet banyak ini ada satunya besar ini banyak sekali wargelantungan sobat survivor nah cantik sekali kelihatannya dan ini adalah kaleng terakhir ini berapa hari lagi bisa panen nih pak deh sebelah sini mana ini lima hari lagi pak bisa dipetikin buncis nih 5 hari lagi asalkan basah asalkan basah lima hari lagi bisa dipanen iya lumayan juga nih sobat survivor kepanen perdana di kebun buncis bang Yusran dan pak Yon berkolaborasi kolaborasi semacam inilah yang memang dibutuhkan dalam pertanian ya dan bisa menghasilkan hasil pertanian yang jauh lebih bagus semasalah jauh lebih adem saat ini dan selanjutnya kita bisa melihat disini persiapan untuk tanam cabai ini jauh lebih luas dan disana nanti kemudian ditanami dengan tanaman lain seperti daun sob atau seledri kesanannya lagi mungkin gak tau lah mau tanam apa lagi tapi yang jelas kita mulai melihat banyak perkembangan dari kebun yang dikelola secara modern ini memang membutuhkan semangat dan kerja keras yang tinggi namun saya bisa melihat semangat itu dari pak Yon bang Yusran dan juga petani-petani yang lain disini memang dibutuhkan kolaborasi keseriusan dan juga kerjasama yang kuat antar petani untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan ini adalah benar-benar petani yang bertumpu dari penghasilan hasil pertanian jadi kita melihat keseriusan dari mereka gitu untuk bertani baik sobat survivor jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan dari kebun ini kebun bang Yusran ini dan juga pak Yon berkelola berkolaborasi disini doakan kita terus diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus memotivasi para petani yang bertani di lokasi ini tetap semangat tetap survive asian survivor tersebut 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 tersebut